Harlah satu abad ini tidak sama dengan harlah-harlah setiap tahun yang kita laksanakan. Kita melakukan harlah-harlah dengan bermacam-macam bentuk dan cara kelihatan. Tapi ini usia satu abad, usia yang spektakuler. Sebuah organisasi mempertahankan usia sampai ke 100 tahun ini sungguh wakil. Yang pertama menata niat, menata hati untuk tak berluk kepada taruh di utama. Kita harapkan kehadiran warga Nahdlatul Ulama Itu bersama-sama memperingati usia satu abad Nahdlatul Ulama Yang pertama adalah riadohnya para belakang, riadohnya para kiani. Kita tidak tahu apa yang dihadapi oleh muasis ketika berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian setiap tahun, banyak terjadi perubahan-perubahan sikap dan perilaku. Bagaimana para ulama mengawal umat di setiap dekade. Dari zaman penjajah, zaman kemerdekaan, zaman transisi dan seterusnya. Bagaimana para ulama mengawal umat menuju kebaik. Pengurus NO adalah Tuan Rumah. Jadi diharapkan Tuan Rumah tentu melayani warga NO untuk bersama, yang ingin bersama-sama hadir pada puncak satu abadah. Yang pertama anjuran saya kepada pengurus Nahdlatul Ulama baik lembaga dan badan otonom untuk beristihwasa bergiliran menjelang puncak satu abad. Dan diharapkan kepada seluruh keluarga ulama yang akan hadir acara puncak satu abad, mempersiapkan diri, membawa bekal. Bekal yang paling baik adalah Kita membawa bekal yang terbaik, itu kita siapkan yaitu Bekal takwa kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Kita ramaikan, kita putihkan Sidoarjo di stadion di Lora Sidoarjo dengan tema Merawat Jagad Membangun Peradaban. Terima kasih telah menonton!